Pertanyaan untuk Ma'amir dan bertanya kepada Ustadz. Tafal Dhali Zentul. Jazakilah heran. Bukhias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baruqalufik Ustadz. Ustadz, mengenai hadis mengenai angan-angan yang tadi, Ustadz, itu kan memang, apa namanya, memang betul manusia itu tidak lepas dari angan-angannya. Dan seringkali angan-angannya itu melampaui ajalnya gitu kan, Ustadz. Nah sekarang, bagaimana supaya kita selamat gitu, Ustadz. Karena pada kenyataannya kan kita tidak bisa lepas dari angan-angan itu, Ustadz. Jadi maksudnya angan-angan yang menyelamatkan kita gitu, Ustadz. Angan-angan yang memang diharuskan gitu. Itu seperti apa gitu, Ustadz. Jazakilah heran. Ba'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tafal Dhali berangan-angan. Tapi angan-angan yang baik. Bagaimana kita seperti orang asing. Atau seperti pengembara tadi. Orang yang transib. Ini teman-teman yang di Oman. Yang di Oman nih sekarang nih. Coba tanya angan-angan mereka. Apakah mereka punya angan-angan membangun rumah di Oman? Mereka punya istana di Oman? Atau angan-angan mereka nanti di Indonesia? Coba Anda tanya nih. Sama pembawa acaranya. Mana moderatornya? Nah. Siap, Anda mau tanya. Ada nggak angan-angan kepingin punya istana di Oman? Nggak ada Ustadz. Nggak ada kan? Rumah cuma ngontrakan Ustadz. Siap. Ngontra ke rumahnya. Angan-angannya di mana? Di Indonesia kayaknya. Punya angan-angan di Indonesia. Kenapa? Karena dia tahu anak cuma sebentar di sini. Ana rumah ngontrakan. Ana tahu anak punya suami anak bekerja dengan kontrak. Yang bisa jadi dua tahun lagi. Wallahualam diperpanjang apa nggak. Jadi mereka selalu siap untuk pulang. Selalu siap dan harus siap. Nggak ada kata nggak siap. Maka kalau bicara angan-angan. Silahkan angan-angan yang baik-baik. Yang ada manfaatnya di akhirat kita. Angan-angan aku kepingin ya. Mamanya punya rumah di kampung sunah. Kenapa? Ya supaya anak-anak bisa dapat pendidikan yang baik. Jadi angan-angannya positif. Jadi selama angan-angannya positif. Nggak ada masalah sebenarnya. Apalagi kalau angan-angannya akhirat. Apa angan-angannya kepingin masuk surga? Dibebaskan dari api neraka. Bagaimana cerita Abdullah bin Mubarak. Rahimahullah Ta'ala ketika dia minum air zam-zam. Apa doa dia? Ya Allah fa'ini ashrubuhu li vama'i yaumil mahsyar. Ya Allah ku minum air zam-zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Dia tak. Dia akan dibangkit di padang mahsyar nantinya. Jadi nggak ada masalah. Jadi angan-angan itu kalau dia berangan-angan berbuat dosa jadi dosa. Tapi kalau angan-angannya dia ingin berbuat kebaikan semoga jadi kebaikan buat dia. Ada angan-angan yang mubah gitu loh. Nah inilah angan-angan yang mubah ini yang kadangkala membuat dia lupa dengan akhirat. Kepingin ini, kepingin ini. Yang sebenarnya yang dia inginkan itu secara hukum agama boleh-boleh aja. Tapi ketika kau panjang angan-angan, lupa mati datang belum siap. Semua yang disiapkan itu untuk meraih angan-angannya.